Pernah nggak lo merasa bahwa hidup lo itu hampa? Atau ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah kayaknya di dalam hidup lo ini? Nah, kalau misalnya lo nonton video ini, mungkin lo ngerasa hidup lo ini boring, nggak menarik. Dan lo bingung aja hidup ini mau diapain. Dan semakin lama, lo semakin merasa bahwa lo banyak buang-buang waktu aja di dunia ini. Padahal kalau misalnya kita mengacu ke pidatonya Mark Twain, penulis dari US, dia pernah bilang bahwa dua hari paling penting di dalam hidup lo adalah hari di mana lo lahir dan hari di mana lo tahu untuk apa lo sebenarnya hidup. Tapi berapa orang sih emang yang bisa relate sama itu? Berapa banyak sih emang orang yang tahu makna hidupnya? Lagian lihat deh, berapa banyak sih emang orang yang udah lulus kuliah dan udah tahu pasti mereka mau ngapain ke depannya? Nggak banyak. Nah, makanya di video ini lo akan belajar langkah-langkah untuk menemukan tujuan hidup lo supaya lo punya hidup yang bermakna. Tonton aja sampe abis, bakalan seru banget dan gue yakin gue akan bilang beberapa hal yang mungkin akan menarik buat lo. Sebenernya ketika kita ngomongin soal makna kehidupan, ini kita ngomongin sesuatu yang luas banget sebenernya, penafsirannya. Dari dulu juga sebenernya udah banyak nih orang yang bertanya tentang sebenernya kita ini untuk apa sih hidup? Dari mana sih asal-usul kita? Dan mau kemana sih kita di ujung nanti? Dan jawabannya juga, wah beragam banget. Bahkan bisa beda untuk setiap orang. Ada yang bilang, oh gue hidup untuk menyadari potensi diri. Ada yang bilang untuk mencapai kesempurnaan biologis. Ada yang sekedar pengennya kayak, gue hidup karena gue pengen tinggal di Perancis, boy. Atau mungkin lo termasuk yang religius, jadi lo bener-bener mikir bahwa gue hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan inilah yang sering bikin bingung sebenernya. Kayak, ya what the hell, man. Kalau misalnya emang bisa sevariatif itu makna hidup seseorang, ya gimana caranya gue bisa tahu kalau misalnya gue udah punya tujuan hidup yang tepat atau enggak. Nah, kalau misalnya lo mikir kayak gitu nih, kita ada satu hal dulu nih yang harus diobrolin dulu. Ada pemahaman yang lo punya, itu harus digeser sedikit. Banyak orang yang ngira bahwa tujuan hidup itu harus ditemuin. Lo mikir bahwa proses menemukan tujuan hidup itu yaudah. Lo mungkin lagi jalan-jalan di pinggir pantai, terus lo ngeliat sampah. Dan dengan sekejap lo akhirnya tahu bahwa tujuan hidup lo itu adalah bikin seluruh samudera di dunia itu tanpa sampah. Atau misalnya lo lagi di shower, terus kepikiran kalau gue pengen menciptakan pengalaman mandi terbaik di dunia buat semua orang. Ya bro, gimana ya? Nggak gitu. It's really unlikely that it will turn out like that. I'm sorry, sorry banget nih. Tapi menemukan tujuan hidup itu sederhana, tapi nggak gampang. Dan nggak sebentar. Again, kalau misalnya gampang sih, semua orang udah punya tujuan hidup masing-masing. Padahal lihat di keseharian lo, berapa banyak sih emang orang yang bisa dengan pede nyeritain tentang tujuan hidupnya? Nggak banyak. Palingan bisa dihitung jari satu tangan. Dan lo juga kalau misalnya masih nonton video ini, pasti ada keraguan di dalam diri lo. Nah, ketika kita ngomongin soal mencari tujuan hidup, ada dua hal yang perlu lo ingat. Ini adalah dasar-dasar dari mencari tujuan hidup. Pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Yang kedua, jangan pikirkan soal apa yang lo harus lakuin. Tapi pikirin soal apa yang bisa lo lakuin. Yuk, mari kita bahas satu per satu. Pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Maksudnya gimana nih, Fik? Maksudnya, tujuan hidup itu bukan kayak barang hilang. Dia tuh bukan kayak sesuatu yang ketika lo temuin, ya, yaudah, kelar gitu. Masalah lo selesai. Dan lo akan bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Nggak, nggak gitu. Buktinya, well, tetap aja tuh ada orang yang bosen sama kerjaan yang mereka bilang adalah kerjaan impian mereka. Banyak tuh orang yang jenuh sama bisnisnya sendiri. Kenapa? Ya, karena basically tujuan hidup itu butuh dibentuk. Dan pembentukannya itu nggak sebentar. Nggak ada tuh ceritanya. Orang pertama kali lihat api, terus besoknya dia terinspirasi buat nemuin kompor gas gratis buat seluruh dunia. Yang ada, orang pertama kali lihat api, dia penasaran dulu. Dan dia mainin dulu tuh api. Dia pegang, eh, kebakar tangan doi. Dia lempar ke daun, eh, kebakar juga. Dia siram air, eh, ngecil. Dia kenain ke daging, eh, harum. Jadinya apa? Makin tertarik dia sama api. Sampai akhirnya setelah melewati proses yang panjang, dia bisa bikin api unggun yang gede banget, supaya kaumnya bisa makan rame-rame di tengah kampung. Baru deh kepikiran, gimana ya? Kalau misalnya semua orang di dunia punya akses ke api unggun gue. See? Jadi ada proses pengembangan dari interest, ketertarikan, sampai akhirnya menjadi sebuah tujuan hidup. Dan ini, proses ini butuh usaha, butuh action, butuh kerja. Dan sialnya hal ini suka kelewat, kalau misalnya lo nyangkanya tujuan hidup ini ditemuin. Kenapa? Karena lo gak punya waktu yang cukup, untuk memperdalam bidangnya. Lo cuma baru kena surface-nya doang nih, dan langsung mikir, hmm, gue gak ngerasa cocok nih sama ini bidang. Intinya adalah, lo belum ngasih waktu yang cukup, untuk ketertarikan tersebut berkembang. Dan karena lo langsung mikir, enggak, gak cocok. Akhirnya, lo langsung cabut ke bidang lain. Terus di bidang lain, kayak gitu lagi. Jadinya kayak lingkaran setan nih. Dan lo akan terus tambah bingung, selama lo memitari lingkaran setan tersebut. Akhirnya lo akan mikir, kok gue nyoba banyak hal, tapi gak ada yang nyantol ya? Nah, itu isu yang pertama. Yang kedua, ini bukan soal apa yang harus lo lakuin. Tujuan hidup itu bukan tentang sesuatu yang harus lo capai. Gue mau tanya dulu deh, kalau misalnya gitu. Siapa sih emang yang nyuruh lo harus jadi sesuatu? Kenapa sih lo emang harus jadi dokter? Kenapa sih lo harus punya usaha sendiri? Kenapa sih lo mesti bikin buku? Is it because your parents told you so? Atau karena pas SMA lo terlanjur masuk IPA? Atau karena sesuai gitu sama jurusan lo? Atau kenapa? What if? Gue bilang kalau misalnya bahwa walaupun lo mikir lo harus jadi dokter, lo harus jadi pengacara, lo harus jadi musisi, atau misalnya lo harus jadi yang terbaik, lo akan baik-baik aja kalau misalnya itu gak terjadi. Emang kenapa sih kalau misalnya lo gak jadi yang terbaik? Apa teman-teman lo akan ninggalin lo kalau misalnya lo bukan yang the best? Ya kalau kayak gitu, ceritanya teman lo yang bermasalah, lo berteman dengan orang yang salah. Karena ya ujungnya balik lagi. semuanya itu pilihan kan? Lo gak harus kok jadi dokter. Tapi lo bisa aja jadi dokter. Jadi dokter itu pilihan. Sama kayak jadi pengacara itu pilihan. Jadi pengusaha juga sebuah pilihan. Itu bukan sebuah keharusan. With enough time, lo bebas-bebas dan bisa-bisa aja tuh jadi banyak hal. Karena tujuan hidup itu, pada hakikatnya, bukan sesuatu yang harus lo capai. Tujuan hidup itu lebih kenanya ke diri sendiri sebenarnya. Apa sih yang lo bisa capai? Tapi meskipun gue bilang lo akan bisa-bisa aja jadi banyak hal, tingkat kesulitannya pasti beda buat setiap orang. Gak semua orang akan semudah itu jadi dokter. Gak semudah itu juga buat semua orang jadi seorang pengusaha. But with enough effort, with enough time and patience, lo bisa banget jadi apa yang lo mau. Nah, oke. Itu dasarnya. Sekarang lo coba pause aja video ini dan pikirin apakah yang sebenarnya lo lakukan saat ini itu udah sesuai sama kedua hal tersebut atau belum? Coba ceritain aja di comment section. Cerita lo, gue yakin akan jadi inspirasi buat banyak orang. Nah, sekarang mungkin lo mikir gitu. Hmm, oke deh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa nih yang gue bisa lakuin hari ini untuk mulai menemukan tujuan hidup gue? Worry not fan. Khusus buat lo, nih, gue ada tips praktis apa yang lo bisa lakuin buat nemuin tujuan hidup lo lebih cepat. Pertama, explore the hell of your life. Do a lot of things. Learn a lot of things. Lo mau belajar dan ngerasain banyak hal. Bahkan hal-hal yang sebenarnya rada jauh dari kehidupan lo sekarang. Emang, tadi gue bilang bahwa lo harus mendalami buat dapet feel-nya. Tapi di sini, yang lo mau adalah get a taste of a lot of things so you can measure your initial interest. Kenapa? Well, karena basically mungkin kalau misalnya lo sekarang masih wondering tujuan hidup lo ini mau kemana, berarti lo mungkin, mungkin emang cenderung sulit tertarik sama hal baru. Nah, makanya. Kalau gitu, berarti emang kudu dipaksa, kudu didorong dikit nih buat belajar. Emang caranya gimana, Sivik, bisa belajar banyak hal? Ya, simple. Beli kursus-kursus online lah di Udemy gitu. Ini nggak disponsorin ya, by the way. Terus, tonton sambil coba praktekin sedikit-sedikit. Atau ya, browsing-browsing lah di Youtube gitu. Daripada ngeliat yang nggak jelas, ngeliat prank, mendingan lo elajar di Youtube. Atau dengerin podcast. Simple banget kok, kalau di masa sekarang. Nah, kalau misalnya lo ini termasuk yang susah tertarik sama hal-hal baru, berarti silahkan lo jalanin tips pertama ini dulu. Immerse yourself in the learning process. Resapin aja dulu proses belajarnya. Sadarin hal-hal baru yang lo pelajarin tiap minggunya. Saran gue sih, bikin aja tetetan kecil. Namanya ini The Learning Note. Nah, isinya lo elis aja hal-hal baru yang lo pelajarin selama minggu lalu. Nah, nanti lama-kelamaan lo akan punya cukup banyak skill-skill dasar dan skill-skill ini mungkin ada yang lo akan tertarik banget. Nah, tapi ada juga nanti yang akan eh, ya biasa aja gitu rasanya. Nah, tapi ntar skill-skillnya shallow dong, Vick. Ya, nggak apa-apa. Santai aja dulu. Buat survive dunia kerja, lo nggak perlu kok jadi expert dulu di awal-awal. Nah, oke. Tapi nih, kalau misalnya lo tipenya emang tertarik sama banyak hal gitu, lo seneng belajar banyak hal, harusnya sih tips ini udah lo lakuin di hidup lo dari sananya bahkan. Dan, kalau misalnya gitu, berarti lo mau fokus di tips yang kedua. Yaudah, that's the first tip. Sekarang tips yang kedua. Kedua, ask yourself and your past. Mau gimana pun lo, lo nggak bisa nemuin tujuan hidup lo kalau misalnya lo nggak nanya ke diri lo sendiri. Setelah step pertama, lo akan punya nih beberapa basic skill. Sekarang, coba lo jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, hal apa sih yang lo suka yang bener-bener bisa ngebuat lo sampai lupa makan ketika ngelakuin itu? Nomor dua, hal mana sih yang menurut lo bisa ngasalin dampak yang lo pengen ke orang lain? Dan yang ketiga, hal mana yang akses belajarnya or akses untuk membuatnya itu paling accessible buat lo sekarang? Coba lo bikin urutan buat jawaban tiga nomor tersebut. Maksudnya, misalnya let's say lo punya skill dasar tiga hal coding, musik, dan psikologi. Pas ngejawab nomor satu, berarti lo urutin dari yang paling lo enjoy pada saat ngelakuinnya. Misalnya, urutannya adalah satu, coding, karena lo bisa sampai lupa tidur misalnya. Terus urutan yang kedua adalah psikologi, karena lo nikmatin banget nih baca jurnal psikologi. Dan yang ketiga, misalnya, bermusik. Ini harus dilakuin juga buat dua pertanyaan yang lain. Kalau nomor dua, ya pikirin aja dampaknya yang paling impactful dari ketiga skill tersebut yang mana. Kalau misalnya yang nomor tiga, lo pikirin aja yang akses belajarnya paling gampang lo capai itu yang mana. Nah, yang perlu lo perhatiin juga nih, buat ngejawab ketiga nomor ini, lo butuh pengetahuan dasar. Kalau misalnya role of thumb-nya gue, seenggaknya lo mungkin udah pernah mempelajari skill tersebut minimal 20 jam. Kalau belum sampai situ, lo akan agak susah ngejawab salah satu atau ketiga nomor tersebut. Nah, udahnya lo akan punya gambaran nih, sebenarnya bidang mana yang paling mungkin akan memunculkan tujuan hidup lo. Dan, udahnya nih, sekarang kita saatnya untuk ke langkah yang ketiga. Yang ketiga adalah, do the work. Udah, setelah itu, lo harusnya udah punya gambaran. Ya, udah, kalau misalnya gitu, lo nunggu apa lagi. Saatnya lo mendalami bidang tersebut, belajar lebih banyak soal hal tersebut, tingkatin kemampuan lo di bidang itu. Jadi, kuncinya ada dua. Broadening your knowledge and sharpening your skill. Nah, di sini, tiga tips yang bisa gue kasih buat bikin lo terus bisa menggali interest lo di bidang ini adalah, pertama, cari tahu potensi bidang tersebut. Spesifiknya, lo pengen tahu apa aja yang lo bisa bikin dari bidang tersebut. Selain itu, lo juga pengen tahu perkembangan dari bidang tersebut gimana. Misalnya, kalau di psikologi nih, cari aja what's hot di psikologi sekarang. Apa sih yang lagi ngetrend di psikologi sekarang? Dan kira-kira arah si bidang psikologi ini lagi kemana sih? Misalnya nih, ke counseling dengan AI misalnya. That's interesting, right? Dan hal-hal ini yang justru akan bikin lo terus kepo, terus tertarik sama bidang yang lo dalemin. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, ketemu sama orang-orang yang punya interest yang sama. Ya gampangnya, cari komunitas. Atau minimal ngobrolin topik yang lo tertarik itu sama orang yang tertarik juga. Sekarang ini udah gampang banget juga ini buat dilakuin. Ada line square, ada quora, ada komunitas offline lain, ada kelas-kelas gratis. Tinggal usahanya lo buat ikut ini gimana? Nah, itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah sadari hal-hal menarik yang lo pelajarin di situ setiap minggunya. Coba lo pikirin aja di minggu lalu. Apa sih hal menarik yang lo pelajarin soal bidang tersebut dan ngerayain juga perkembangan ilmu lo dengan perayaan kecil-kecilan? It could be anything. Bahkan sesimpel ngelakuin selebrasi kayak pemain bola juga bisa. Kuncinya adalah lo pengen ngerayain proses belajar lo. That small wins gitu. Hal-hal kecil yang lo pelajarin itu layak banget dirayain. Nah, udah tuh, kelar tips gue buat lo. Lo coba lakuin langkah-langkah ini dan lo akan mengembangkan tujuan hidup lo. Gue gak bisa janjiin hasilnya cepat, to be honest. Tapi yang bisa gue bilang, setiap harinya lo akan makin deket sama tujuan hidup lo dan hidup lo akan jauh-jauh lebih menarik setiap harinya. Kalau misalnya lo masih mau diskusi lebih lanjut soal nemuin tujuan hidup, kita bisa diskusi lebih lanjut di online mentoring 1%. Di sana lo akan lebih tahu jelas nih langkah-langkah ke depannya kayak gimana. Karena tim mentor 1% akan ngasih lo guideline gimana lo bisa ngembangin tujuan hidup lo. Gue taruh linknya di description box, lo bisa daftar lewat situ. Oke, kalau misalnya kayak gitu, jangan lupa like video ini kalau misalnya lo suka dan coba ceritain apa sih tujuan hidup lo kalau menurut lo di kolom komentar. Gue Vicky, see you in the next video.